. Nasdem resmi usung Anis jadi Capres untuk pemilu 2024. Partai Nasdem resmi mengumumkan calon presidennya yang akan diusung di 2024. Nasdem memutuskan untuk mengusung Anis Baswedan Maju jadi Capres untuk pemilu 2024. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Senin, 3 Oktober 2022. Acara dimulai dengan pembacaan doa dan menyanyikan Indonesia Raya serta Himme Partai Nasdem. Paloh mengatakan Nasdem resmi akan mengusung Anis Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan hadir dalam deklarasi Capres Nasdem. Surya Paloh meyakini anak-anak bangsa saat ini baik. Nasdem, katanya, memilih yang terbaik oleh karena itu dia memutuskan sosok Anis Baswedan yang dipilih. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anis Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan, kata Paloh saat konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Selatan. Kenapa Anis Baswedan? Jawabannya adalah why not the best, ujar Paloh. Anis siap diberi tugas apapun itu. Sementara itu, Anis Baswedan juga sudah berbicara terkait nasib selanjutnya setelah selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Anis mengaku siap untuk tugas baru berikutnya. Hal itu disampaikan Anis Baswedan saat menghadiri acara perpisahannya, Farewell, menjelang selesainya periode kepemimpinannya sebagai Gubernur di Borum Jakarta Theater 21, Jalan M.H. Hamrin, Jakarta Pusat, Minggu 2 Oktober kemarin. Meskipun ini acara perpisahan, Anis memastikan dirinya tak akan pergi kemanapun. Sore hari ini saya merasa terhormat karena ada sebuah Farewell event. Walaupun sebenarnya saya akan tetap di Jakarta. Saya nggak akan kemana-mana. Tugasnya memang selesai di Pemprov DKI Jakarta, tapi kita akan selalu bersiap untuk tugas-tugasnya, kata dia. Anis Baswedan tidak menjelaskan tugas apa yang sedang dipersiapkannya nanti. Dia menyebut amanat apapun yang diberikan, akan dijalankannya dengan sungguh-sungguh. Iya, apapun itu. Jadi kalau ada tugas Bina Karang Taruna pun siap, jawabnya. Anis kemudian menekankan saat ini dirinya masih berstatus sebagai penyelenggara negara di Jakarta. Anis meminta semua warga menjaga apa yang sudah ada di Jakarta. Dua minggu ke depan saya akan selesai dan menjadi warga negara, sekarang masih penyelenggara negara. Saya berharap apa yang sudah ada di Jakarta yuk jaga sama-sama, ucapnya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.